Halo teman-teman selamat datang ke channel dunia asik terima kasih sudah klik video ini oke jadi di video kali ini saya akan berbagi tips membuat melodi buat teman-teman semuanya jadi tips kita kali ini saya akan coba berikan tips bagaimana cara membuat melodi yang menarik tapi ini melodi karya kita sendiri gitu ya bukan melodi mengikuti lagu yang sudah ada oke langsung saja jadi disini langsung kita buat klipnya kita siapkan klipnya dulu teman-teman bisa siapkan sepanjang 8 bar atau 4 bar jadi disesuaikan dengan kebutuhan saja dulu oke jadi jangan lupa set juga temponya ini disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman teman-teman bikin lagu genre apa pastikan temponya sudah sesuai kenapa? karena kalau menurut saya ketika temponya berubah nanti rasa melodinya juga akan berubah teman-teman ya jadi pastikan temponya sudah teman-teman atur sejak awal contoh misalkan disini saya sudah buat 110 BPM kita akan langsung masuk ke piano rollnya teman-teman disini untuk instrumennya teman-teman bisa pakai beberapa instrumen yang ada di FL Studio Mobile ini disini saya coba pakai harpa teman-teman yang ini oke langsung kita coba oke seperti ini suaranya pertama ketika mulai menyusun melodi pastikan teman-teman susun chordnya dulu oke gunakan saja chord yang simple progresinya mungkin dipakai 4 chord atau 5 chord juga boleh ya kita coba 4 chord saja dan kita boleh pakai chord dasar yang mudah ya yang paling gampang yaitu C seperti ini teman-teman jadi kalau chord dasar C itu kita pakai touch warna putih ini semuanya teman-teman kalau di piano ya jadi dari C ini sampai kembali ke C lagi ya tanpa touch warna hitam ini oke itu untuk bermudah jadi untuk kunci dasar C itu seperti itu teman-teman oke jadi langsung saja boleh teman-teman kalau misalkan mau pakai chord dasar yang lain misalkan yang pakai D misalnya ya pakai D seperti ini teman-teman boleh susun kalau teman-teman tidak hafal teman-teman boleh susun di samping ini misalkan seperti ini dari D misalkan dari D3 ini ya misalkan dari sini ini kan do-nya ya untuk D teman-teman boleh pakai ini fitur auto pitch ini teman-teman untuk melihat scale melodinya misalkan misalkan teman-teman pakai nada dasar D mayor seperti ini langsung kelihatan scale melodinya itu dari C crash D ya berarti ini termasuk ini termasuk ya kemudian E disini disini E kemudian F ya kemudian apa lagi F crash F crash juga sorry ini tadi nah seperti ini F crash kemudian G G G juga termasuk baru A oke baru B seperti ini teman-teman nah langsung kelihatan ini adalah scale melody untuk dari dasar D mayor begitu ya jadi teman-teman bisa copy kan untuk menambahkan ke octave yang lebih tinggi copy kan tadi kan paling bawah C crash seperti kita mulai dari C crash juga seperti ini nah ini adalah scale melody D mayor ya teman-teman bisa copy kan juga ke bawah dan ke atasnya sesuai kebutuhan baru mulai susun melodinya sesuai dengan contoh yang ini ya jadi misalkan teman-teman mulai dari sini ya kan baru ke sini misalnya ini masih scale D mayor gitu ya kalau teman-teman ambilnya ke sini nah note yang ini kan bukan scale D mayor ya berarti akan false teman-teman oke seperti itu tipsnya ya kalau teman-teman pakai nada dasar yang bukan C gitu ya tapi kalau pakai nada dasar C saya kira nggak perlu bikin seperti itu ya cukup kita lihat saja yang warna putih itu scale melodinya kalau yang warna hitam itu bukan gitu ya sekarang kita akan langsung ini saya matikan dulu kita akan langsung buat chord-nya dulu progresi chord-nya ya terserah teman-teman progresinya mulai dari chord apa misalkan saya mulainya dari A minor seperti ini saya juga sudah pernah buat tips cara menyusun chord mayor dan minor ya untuk chord minor itu dimulai dari misalnya A minor tentunya dimulai dari A ya kemudian dari sini teman-teman tambahkan 3 ke kanan 1 2 3 berarti ke sini baru tambahkan 4 lagi ya 1 2 3 4 seperti sini ini adalah A minor teman-teman ya dari 2 tadi ditambah 3 baru ditambah 4 gitu ya kemudian chord selanjutnya ini saya akan buat sepanjang 1 bar seperti ini oke kemudian chord selanjutnya kita akan buat di G G mayor ya mulai dari G berarti teman-teman bisa ambil yang ini yang atas bisa juga dari yang bawah sini ya seperti ini nah misalkan dari bawah sini nah kalau mayor dia dari do nya ini kita tambahkan 4 ke kanan 1 2 3 4 ke sini baru ditambahkan 3 1 2 3 3 di sini ya nah ini adalah G mayor teman-teman ya nah baru saya akan buat C mayor nah untuk C mayor saya langsung copy kan dari G mayor tadi copy pastikan buat do nya di posisi C yang ini di posisi C ya ini oke maka ini adalah C mayor baru saya copy kan ke F ya seperti ini nah saya akan buat progresi chord nya seperti itu saja kemudian untuk chord yang terakhirnya boleh kita tambahkan variasi misalkan ini kita potong potong pendek seperti ini jadi ada sisa ruang nah sisanya ini saya akan gantikan dengan chord G teman-teman pasang chord G di sini oke seperti ini nah oke sekarang kita mulai menyusun melodinya jadi tips yang pertama teman-teman langsung masuk ke do nya ini ini kan A tadi tapi ambil octave yang lebih tinggi misalkan dari sini nah seperti ini ya tapi tentunya karena ini untuk note yang atas ini fungsinya untuk melodi jadi ini pastinya kita pendekkan teman-teman teman-teman bisa pendekkan seperti ini ya dibagi 4 seperti ini teman-teman coba dulu ya coba dulu oke kita akan coba seperti ini kemudian kalau dirasa kurang pas teman-teman bisa potong ya buat lebih cepat lagi misalnya pendekkan seperti ini copy dulu oke kalau dirasa panjang note nya sudah pas baru kita atur teman-teman misalkan melodinya ini untuk yang note kedua ini teman-teman boleh ambil dari yang ini teman-teman seperti yang ini yang ini kan posisinya ada di C berarti kita yang ini kita naikkan ke C tapi di octave yang lebih tinggi nah misalkan seperti itu bisa baru note yang ketiganya bisa juga pakai yang ini teman-teman oke ya ini kan posisinya di E teman-teman ya berarti yang ini kita naikkan ke E juga di octave yang lebih tinggi nah misalkan seperti itu ya baru ini kita variasikan lagi misalkan ini balik sini nah seperti itu ya baru ini bisa kita hilangkan misalkan oke nah kalau yang chord selanjutnya boleh langsung kita copy ya tadi kan mulai dari A kalau ini kan G ya teman-teman ya jadi kita bisa buat seperti ini nah kalau ada yang vales teman-teman langsung atur posisinya karena ini tadi kan kenapa vales karena disini tadi kan minor sedangkan yang ini kan mayor ya jadi ini harus kita ubah seperti ini nah untuk yang chord selanjutnya teman-teman boleh ubah ketukannya ya atau posisi note melodinya teman-teman bisa ubah untuk penyusunannya bisa juga dimulai dari yang sama seperti ini ini kan di C tadi ya nah bisa seperti ini seperti ini nah kalau yang lainnya chord-chord sebelumnya kan dia posisinya seperti ini nah ini boleh kita geserkan seperti ini kita beri jarak seperti ini ya jadinya seperti ini teman-teman nah misalkan tambahkan note yang lebih tinggi baru kesebelahnya juga boleh kita copy kan sama ini kan di F posisinya ya berarti ini kita buat di F juga seperti ini nah seperti itu ya baru sekarang kita tambahkan lagi dengan note octave yang lebih tinggi lagi teman-teman misalkan mulai dari yang ini tadi ya yang ini tadi kan posisinya di A kita cari A yang lebih tinggi lagi yang itu disini nah misalkan teman-teman ambil kesini oke buat seperti ini saja nah sama yang ini juga ini kan tadi posisinya di G oke teman cari G disini G sama yang ini juga ini tadi di C ya berarti ini seperti ini baru yang terakhir ini posisinya di F seperti ini seperti itu teman-teman ya baru sekarang setelah seperti ini silahkan teman-teman kembangkan lagi misalkan mau ditambahkan bass-nya ya misalkan di bagian ini misalnya ya kita ambil note yang lebih rendah ya dari A tadi seperti ini nah ini di G baru yang ini di C yang ini tadi di F oke oke jadi seperti ini kira-kira teman-teman tips untuk menyusun melodinya kesimpulannya sebenarnya kalau teman-teman perhatikan penyusunan melodi ini diambil dari note-note yang berasal dari chord itu sendiri tetapi di oktave yang berbeda ya ada yang oktave yang lebih tinggi atau oktave yang lebih rendah oke jadi kira-kira seperti itu tipsnya teman-teman nah jadi yang perlu teman-teman pahami adalah penyusunan chord-nya itu yang utama ya misalkan chord minor seperti apa chord mayor seperti apa kalau masih bingung juga saya sudah buatkan video penjelasannya ya saya buat dua versi ya silahkan teman-teman tonton lagi kemudian kalau sudah bisa menyusun chord barulah kita mulai menyusun melodinya oke seperti itu tips kali ini mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua ini bisa teman-teman aplikasikan di musik teman-teman di genre apa saja ya silahkan dicoba terima kasih sudah nonton video ini sampai habis bagian baru bergabung silahkan subscribe-nya like jika kalian suka video ini dan jika ada percayaan silahkan tulis di kolom komentar terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati